Intro Selamat siang sahabat Jawa Timur, jumpa kembali bersama saya Tika Amsar dari Suara Sidoarjo sebagai radio host di program Jatim News Today Breaking News Update COVID-19 yang disiarkan serentak bersama asosiasi lembaga penyiaran publik lokal Jawa Timur Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur Segera sahabat simak dalam update COVID-19 Ya dan sahabat Jawa Timur untuk edisi hari ini di hari Jumat 29 Januari 2021 kita akan awali dengan mengupdate kabar bersama Ramadan Eka dari Suara Sidoarjo Pelanggar prokes selama PPKM Jilid 1 di Sidoarjo sebanyak 2.223 orang Selengkapnya, Rama silahkan Baik, sidang tipiring untuk menindak pelanggar protokol kesehatan di Sidoarjo pada pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Jilid 1 dilakukan di gedung indoor tenis lapangan Gor Delta Sidoarjo pada Kamis 28 Januari Budiono, PJ Buatis Sidoarjo yang hadir dalam kegiatan ini mengatakan Jumlah warga Sidoarjo yang melanggar prokes selama PPKM Jilid 1 sebanyak 2.223 orang Mereka terjaring oleh petugas gabungan yang tersebar di 18 kecamatan dalam operasi justisi yang dia dilakukan mulai 11 sampai 25 Januari Budiono mengatakan denda ini tidak bertujuan untuk menyengsarakan masyarakat Sidoarjo Namun ini merupakan bentuk edukasi, penegakan disiplin protokol kesehatan Yang menambahkan jumlah ini menunjukkan jika masih banyak masyarakat yang kurang mematuhi ketentuan pada PPKM Jilid 1 Sementara itu, Kombes Polsumarji Kapolres Sidoarjo menjelaskan bahwa masih banyak pelaku-pelaku usaha yang tidak menaati protokol kesehatan Pihaknya memiliki wacana untuk menutup tempat usaha, pelanggar prokes yang tidak mampu membayar denda Sebagai tambahan sahabat untuk data sebaran kasus COVID-19 di Kabupaten Sidoarjo Pada Jumat 29 Januari 2021 Untuk kumulatif terkonfirmasi positif COVID-19, total ada 8.931 orang Sembuh 8.160 orang, sementara yang meninggal ada 557 orang Demikian yang dapat saya sampaikan kembali ke Tika Baik, terima kasih Rama dan sahabat Jawa Timur untuk selanjutnya Kita juga akan bergabung bersama Risma Erina dari Persada FM Kabupaten Blitar Hasil monitoring di masa PPKM tahap kedua Destinasi wisata di Kabupaten Blitar dipastikan sudah penuhi persyaratan Kembali dibuka Selengkapnya Risma, silakan Ya, baik Atika dan juga sahabat Jawa Timur Di masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM tahap kedua Mulai 26 Januari hingga 8 Februari 2021 Destinasi wisata di Kabupaten Blitar boleh dibuka kembali dengan beberapa persyaratan Yaitu menerapkan protokol kegiatan dengan lebih ketat Serta memaksimalkan saat gas COVID-19 di masing-masing obyek wisata Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Usaha Wisata Dispar Bupora Kabupaten Blitar Arita Huda mengatakan hasil monitoring terhadap wisata yang sudah dikunjungi Dipastikan sudah memenuhi syarat yang diberikan agar dibuka kembali Peran saat gas COVID-19 di obyek wisata lebih maksimal Dan tidak hanya itu Dalam monitoring, fasilitas protokol kesehatan juga tidak luput dari pengecekan Menurutnya semua dipastikan ini sudah benar-benar siap Hanya saja pihaknya memberikan saran agar benar-benar himbawan Ajakan untuk mematuhi protokol kesehatan ini yang sudah rusak Sudah akan diganti lagi Sudah menambahkan meski dalam pertemuan dengan pengelola wisata beberapa hari lalu Mereka menyatakan siap dengan ketentuan sesuai surat edaran Bupati Namun selama beberapa hari ke depan Pihaknya akan terus melakukan monitoring langsung ke destinasi wisata Demikian saya Risma Erina LPPL Radio Persedia FM Kabupaten Bitar Melaporkan untuk Jatim News Today Baik terima kasih Risma dan sahabat Jawa Timur Ada Ben Chandra selanjutnya dari Suara Madiun Mengabarkan bahwa pelaksanaan vaksinasi lanjutan di Kota Madiun Fokuskan tenaga kesehatan dan medis Selengkapnya silakan Ben Sahabat Jatim News Today Pemberian vaksin pada hari pertama telah diselesaikan Dengan 17 orang yang sudah dilakukan penyuntikan Proses vaksinasi pada hari kedua juga akan dilaksanakan Yang ditujukan untuk para tenaga kesehatan dan medis Prosesi vaksinasi ini akan dilaksanakan pada 6 puskesmas Dan 7 rumah sakit di Kota Madiun Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun Dr. Denik Wuryani mengatakan Proses vaksinasi akan diawali dengan dokter, tenaga kesehatan Dan tim medis yang bertugas pada pelayanan fasilitas kesehatan vaksinasi tersebut Kemudian baru akan diperuntukkan bagi tenaga kesehatan dan medis dari luar Vaksinasi bagi tenaga kesehatan juga akan selesai pada Februari Pasalnya, setiap sasaran vaksin akan mendapatkan 2 kali suntikan Yakni pada 14 hari mendatang Lebih lanjut, Dr. Denik Wuryani menambahkan Pendistribusian vaksin telah dilaksanakan secara bertahap Yakni menyesuaikan kemampuan petugas dan kapasitas penyimpanan Bihaknya akan segera berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur Saat persediaan 3040 vaksin mulai menipis Denik Wuryani meminta masyarakat untuk tidak resah Sebab vaksin pasti akan sampai kepada masyarakat pada saatnya nanti Sesuai dengan urutan prioritas penerima vaksin COVID-19 Sebagai informasi sahabat, kasus konfirmasi positif COVID-19 di Kota Madiun Menjadi 1.018 orang Dengan 719 diantaranya telah sembuh 61 lainnya masih dalam perawatan 171 isolasi mandiri Dan 67 orang meninggal dunia Saya Ben Chandra, Radio Suara Madiun untuk Jatim News Today Baik, terima kasih Ben Dan sahabat terakhir kita ada Afik Rahardian Dari Mahardika FM Mengabarkan bahwa dukung percepatan penanganan COVID-19 Pemerintah Kota Blitar segera membeli alat penyimpanan plasma konvalesen Selengkapnya, silakan Afik Sobat pemerintah Kota Blitar berencana membeli lemari pendingin untuk tempat penyimpanan plasma konvalsen Rencananya pemerintah kota akan menggunakan anggaran di belanja tidak terduga BTT sebesar 400 juta rupiah Santoso Wali Kota Blitar saat dikonfirmasi Jumat 29 Januari 2021 mengatakan Saat ini pemerintah kota gencar mensosialisasikan donor plasma konvalsen Sesuai yang diinstruksikan pemerintah pusat masyarakat yang pernah terpapar COVID-19 dan dinyatakan sembuh Agar bersedia menonorkan plasma konvalsen karena penting untuk penanganan COVID-19 Namun saat ini pemerintah kota melalui palang merah Indonesia PMI belum memiliki alat pendingin plasma konvalsen Menurut Santoso, alat pendingin itu berbeda dengan yang saat ini ada di PMI Kota Blitar Pendingin plasma konvalsen harus memiliki suhu minus 30 derajat Celcius Oleh karena itu pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan tim anggaran pemerintah daerah TPAD Agar bisa segera melakukan refokus dengan anggaran PTT untuk penggandaan tempat pendingin tersebut Kita melihat perkembangannya, apa sekiranya yang dibutuhkan segera, itu sangat bermanfaat Kalau kita punya, kita nggak usah kemana-mana Santoso menambahkan, saat ini ketersediaan plasma konvalsen di Kota Blitar masih minim PMI juga harus segera mengirim ke Kediri jika menerima pendonor plasma Mengingat Kediri menjadi daerah terdekat yang sudah memiliki alat pendingin plasma konvalsen Afik Rahardian, Mahardika, Kota Blitar Baik, terima kasih Afik dan sahabat Jawa Timur Informasi yang disampaikan oleh Afik Rahardian Sebagai kapasit terakhir yang bisa kami updatekan untuk Anda Di program Jatim News Today Breaking News Update COVID-19 edisi hari ini Bisa Anda ikuti kembali setiap Senin sampai Sabtu jam 11.05 menit waktu Indonesia Barat Senetak bersama Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur Dan siang ini waktunya saya Tika Amsar dari Suara Sidoarjo sebagai radio host Pamit dilundur diri, terima kasih dan selamat siang Perkembangan penanganan COVID-19 untuk nilai regional Jawa Timur Sudah sahabat simak dalam update COVID-19 Update COVID-19 Update COVID-19 Bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur Terima kasih telah menonton